Malang Melintang Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Surabaya berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya melalui kegiatan bertema Balmon Surabaya in the Future Selasa Pagi Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kemampuan pengetahuan dan keterampilan sikap perilaku para ASN yang bertugas di Balmon SFR Kelas 1 Surabaya Sejumlah presentasi dibawakan oleh tiga grup untuk menjelaskan masing-masing bidang Tiap grup menyampaikan detail pekerjaan kepada para hadirin mengenai apa saja yang selama ini dilakukan di dalam Balai Monitor SFR Kelas 1 Surabaya Dari presentasi yang dibawakan Balmon SFR Kelas 1 berupaya membeberkan capaian-capaian serta prestasi yang berhasil diraih dalam kurun waktu satu tahun terakhir Dalam kesempatan itu pula digelar sesi perbincangan yang mendatangkan tiga narasumber yakni Profesor Henry Subiakto, Aryo Pamoragung, dan Tata Hadinata Sejumlah tema perbincangan dibahas diantaranya adalah terkait bahaya hoak dan cara menyikapinya lalu tema tentang peningkatan kualitas kinerja dari Balai Monitor SFR Tidak ketinggalan pula dalam acara ini turut diundang para direktur dari pelaku-pelaku usaha yang menggunakan pita frekuensi tertentu dalam bisnisnya termasuk juga para komunitas pengguna frekuensi radio yang banyak memberikan kontribusi untuk mendukung penggunaan pita frekuensi secara legal Tahun ini kita mengalami keberhasilan ya dimana indikasinya bahwa partisipasi masyarakat penyelenggara juga turut berkontribusi untuk membina penggunaan frekuensi radio yang lebih baik Kita berharap supaya ada kerjasama antara komunitas yang akan bangun dalam rangka menentukan langkah yang positif lebih optimal di masa yang akan datang Strategi yang paling serana yaitu kita mencoba melibatkan teman-teman komunitas ketika ada problem berkaitan dengan pengguna frekuensi radio Kita berupaya sedapat mungkin partisipasi dari komunitas terus memberikan kontribusi dalam rangka kita meningkatkan kepastian, kenyamanan teman-teman yang mengharapkan pengguna frekuensi radio Sementara itu terkait dengan materi perbincangan mengenai penanganan hoak Prof. Henry Subiakto menegaskan bahwa tema hoak bisa menjadi tema yang menarik untuk dibahas oleh media mainstream karena antara jumlah pembuat hoak dengan jumlah masyarakat yang menginginkan klarifikasi hoak sama-sama tinggi Kalau mau dia mendapatkan kata-kata berhentian dari Punding tidak hanya cari berita yang menarik saja tapi berita klarifikasi Punding itu menarik apakah betul itu fakta atau tidak ketika dia dikatakan fakta itu juga menarik kalau itu bukan fakta ketika dia ditemukan bahwa itu ternyata hoaks itu juga menarik karena ternyata memang hanya untuk menakut-takuti masyarakat dan yang bisa mengklarifikasi itu memang media mainstream karena media mainstream lah yang akan memiliki data sekaligus bisa di... kalau orang lain ragu-ragu kan media mainstream itu bisa dimintai pertanggung jawaban tapi kalau yang namanya yang ada di media sosial yang ada di watch up itu mau tanya siapa siapa penanggung jawabnya kalau TV, apapun TV ya TV nasional maupun daerah kan ada tim rentnya, ada kantornya kan jelas Dari Surabaya, Julian Skrisna, Malang TV Malang Melintang Malang Melintang